Dibilang kemudian, Adian sombong, betul, tapi kau tidak pernah menculik siapapun. Oke, it's just it. Adian Nafi Tupulu bandingkan Prabowo dan Ganjar Pranowo, ini jawaban saya. Prabowo itu nggak pernah jadi anggota DPR, oke? Nggak pernah menjadi gubernur. Ganjar pernah. Prabowo tidak pernah anggota DPR RI. Prabowo tidak pernah menjadi gubernur, itu kata Adian. Iya, benar, apa yang disampaikan Adian itu. Adian sedang membandingkan antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Oke, it's just it. Anda ngomong kasus menculikan? Ya, Anda rajin sekali angkat kasus itu. Rajin saya lihat Anda angkat kasus itu. Sekarang, kalau ada yang menculik, pasti masuk penjara, diadili. Begitu, seperti Jadis Sambok, dia terang-terangan membunuh orang. Sekarang dia diadili. Begitu. Nah, Anda yang ngomong kasus penculikan-penculikan itu siapa? Siapa yang diculik? Begituloh. Kok orangnya belum ditangkap-tangkap? Itu yang pertama. Yang kedua, Anda juga sering nyirpa Prabowo. Anda mengatakan Prabowo belum pernah jadi DPR. Ya, itu betul, Pak Adian. Pak Prabowo belum jadi kepala daerah. Ya, betul sekali. Sekarang, saya masyarakat NTT. Saya punya pertanyaan sama Anda. Selama Anda dari DPR, apa yang sudah Anda perbuat untuk Indonesia ini? Itu pertanyaan saya. Kalian duduk di kosi, dapat gaji. Kegunaan dari DPR itu mendengar meresapi segala keluhan dari masyarakat. Itu pertanyaan saya. Selama Anda dari DPR, apa yang sudah Anda perbuat untuk Indonesia? Saya kembangkan NTT ya. Itu pertanyaan saya. Yang berikutnya, Anda mengatakan Prabowo belum pernah jadi DPR. Ya, memang itu betul pernyataan Anda. Tetapi, kegunaan dari DPR itu meresapi, menanggapi keluhan dari masyarakat. Walaupun Prabowo belum duduk di kursi DPR, tetapi dia sudah mendengar langsung keluhan masyarakat. Dia sudah memberi bantuan langsung ke masyarakat. Contohnya, contoh. Prabowo menyumbangkan puluhan traktor kepada petani. Nah, Anda apa? Anda sumbang apa? Prabowo menyumbangkan bibit tanaman yang berguna bagi anak cucu kami. Nah, Anda apa sebagai DPR? Apa? Prabowo sudah menyumbangkan puluhan ambulans di Kota Medan. Anda apa, Bang Adian? Prabowo sudah merenovasi rumah warga, puluhan rumah warga. Walaupun dia belum duduk di DPR, tetapi dia bantuan langsung ke masyarakat. Anda apa sebagai DPR? Prabowo sudah menyumbangkan puluhan mobil madrasah ke masjid. Anda, Anda apa? Sebagai DPR, Anda, 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 Anda apa buat masyarakat? Prabowo menyumbangkan air bersih di Kota Sumbawa. Itu sangat berguna sekali untuk orang Sumbawa. Nah, Anda sebagai DPR apa? Walaupun Prabowo belum duduk di DPR. Prabowo kasih modal usaha buat masyarakat. Nah, Anda sebagai DPR apa? Hah? Apa? Selanjutnya, Anda mengatakan Prabowo belum jadi kepala daerah. Ya, itu betul, Bang Adian. Betul. Dia belum jadi gubernur, tetapi sudah tiga orang yang dia jadikan gubernur. Saya rasa Anda tahu siapa ketiga orang itu yang dijadikan gubernur sama Prabowo. Saya tidak perlu sebut namanya. Saya rasa Anda tahu dong. Anda kan pintar, cerdas, pasti tahu segalanya. Saya rasa Anda tahu siapa ketiga orang yang dijadikan gubernur sama Prabowo. Walaupun dia sendiri tidak jadi gubernur, tetapi dia menjadikan orang, tiga orang, jadi gubernur. Oke? Jadi, lain kali, kalau mau kritik orang itu, ngaca dulu ke diri sendiri. Ya. Saya lihat Anda juga sering undang di TV. Tapi ketika diundang, ketika dikasih panggung di TV. Wow, Anda kritik orang, menjadikan orang sesuka hati Anda. Begitu. Maaf, saya tidak kritik Anda ya. Kalau saya, Anda tidak terima, dan Anda, apa ya, berarti Anda juga berurusan dengan hukum. Kalau pernyataan saya ini Anda tidak terima, berarti Anda juga, karena Anda sering nyinyir orang. Begitu. Itu pertanyaan saya. Kalau saya dipilih sekarang Prabowo dengan Anda, jelas saya pilih Prabowo dong. Sudah berguna bagi masyarakat. Itu pertanyaan saya. Apa? Selama Anda jadi DPR, apa yang sudah Anda perbuat untuk masyarakat ini, Bang Adian? Hah? Maaf, saya apa ya? Karena Anda saya lihat, ketika dikasih panggung, Anda sering senggol nama Prabowo. Ketika diundang di TV, Anda sering senggol nama Prabowo, walaupun Prabowo tidak menjawab. Kalau memang Anda punya bukti, silahkan. Ini tidak. Yang ini, kasus HAM ini Anda doang. Begitu. Ketika Ibu Mega bersani dengan Prabowo 29, Anda di mana? Anda tidak angkat kasus penculikan itu? Atau Anda belum jadi anggota Dewan waktu itu? Belum jadi anggota dari PDP? Belum. Waktu itu. Ketika Prabowo bersani dengan Ibu Mega, kok Anda tidak angkat kasus HAM itu, Pak Adian? Salam akal sehat. Adian Nafi Tupulu bandingkan Prabowo dan Ganjar Pranowo? Ini jawaban saya. Prabowo itu tidak pernah jadi anggota DPR, Pak. Oke. Oke. Tidak pernah menjadi gubernur. Ganjar? Pernah. Prabowo tidak pernah anggota DPR. Prabowo tidak pernah menjadi gubernur. Itu kata Adian. Iya benar apa yang disampaikan Adian itu. Adian sedang membandingkan antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Tapi menurut saya, perbandingan-perbandingan yang dilakukan Adian itu, ya boleh juga dibantah dengan menyatakan bahwa Ganjar Pranowo tidak pernah jadi menteri pertahanan. Ganjar Pranowo tidak pernah jadi ketua umum partai. yang memimpin puluhan anggota DPR RI dan ratusan mungkin ribuan anggota DPR di kawupaten, kota, dan provinsi. Kalaupun misalkan dibandingkan karena pengalamannya sebagai anggota DPR RI, tidak pengalaman sebuah gubernur, tapi jauh berbeda. Kalau misalkan kita bicara calon presiden. Ganjar Pranowo calon presiden sebagai petugas partai. Artinya, kemungkinan besar otoritasnya tidak penuh. Kalaupun misalkan dia terpilih dari presiden, bisa saja tidak punya determinasi dalam jabatannya sebagai presiden. Karena dia petugas partai yang memang menjalankan apa yang diperintahkan oleh ketua umum partainya. Berbeda dengan Prabowo. Prabowo ketua umum partai. Ketua umum partai dia sendiri. Ya menurut saya, dia akan lebih punya otoritas untuk menjalankan kebijakan partainya. Baik di eksekutif maupun di legislatif. Ya kan? Jadi ya sudah lah. Membanding-bandingkan seperti itu, menurut saya, ya... Lebih jauh Prabowo. Lebih oke dari sisi kekuatan politik itu ada di Prabowo. Makanya ya sudah mending Prabowo lah kalau menurut saya. Oke, menurut kalian gimana? Terima kasih.